Salam surantikasi dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang berpertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya Yusuf Ronan. Renungan hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Demikian puji firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dipilih sebagai murid, Serta mendapat kepercayaan melayani bersama Yesus, Merupakan anugerah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, merekalah dua belas murid, Sekaligus rasul yang menyaksikan dengan mata kepala, Peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari mengubah air menjadi anggur di kana, Menyembuhkan orang sakit, Membangkitkan orang mati, Hingga Yesus terangkat ke surga, Semuanya disaksikan secara langsung oleh para murid. Nah saudara, Hari ini ada hal yang menarik. Alkitab menjelaskan, Suatu ketika, Ada orang tua yang datang menghadap Yesus. Dia membawa anaknya yang menderita sakit ayan, Atau dalam istilah medis disebut epilepsi. Ayan atau epilepsi, Merupakan kondisi di mana si penderita, Tanpa sadar mengalami kejang-kejang, Akibat kerusakan atau perubahan dalam otak. Bedanya, Yesus melihat anak yang menderita sakit ayan itu, Tidak hanya dipengaruhi oleh kerusakan otak, Tapi juga dipengaruhi oleh kuasa gelap yang bermanifestasi seolah-olah dia mengalami sakit ayan. Orang tua anak tersebut dijelaskan telah meminta pertolongan para murid, Tapi ternyata mereka tidak mampu menyembuhkannya. Kini, Dia membawa anaknya kepada Yesus, Sambil menceritakan pengalamannya. Mendengar apa yang terjadi, Yesus kemudian menegur murid-muridnya. Perhatikan ayat 17, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Setelah berkata demikian, Yesus kemudian menjamah anak itu dan akhirnya sembuh. Teguran Yesus ternyata tidak membuat murid-murid mengerti, Sehingga dalam kesempatan yang lain, Murid-murid bertanya kepada Yesus, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Disitulah Yesus kemudian mengajar muridnya, Menjelaskan kembali prinsip rohani, Serta menjawab, Mengapa mereka tidak bisa mengusir roh jahat? Surat dikasih dalam Tuhan, Apa yang dialami oleh para murid, Sebenarnya mewakili kondisi kerohanian kita saat ini. Jika kita bandingkan, Para murid tidak hanya mengikut Yesus, Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, Bahkan mereka menyaksikan banyak mujizat. Seharusnya mereka telah memiliki pengertian tentang kuasa Yesus, Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, Mengusir setan, Membangkitkan orang mati, Dan Yesus juga lah yang memberikan kuasa kepada para murid, Untuk melakukan hal yang sama. Para murid telah mengalami sendiri, Bagaimana kuasa Tuhan Yesus bekerja melalui mereka. Seharusnya mereka dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Tetapi ternyata, Mereka gagal menerapkan iman. Mereka gagal menyatakan kuasa Yesus kepada orang lain. Surah dikasih dalam Tuhan, Layaknya murid-murid, Kadang kita diperhadapkan pada situasi, Dimana iman kita kepada Yesus diuji. Bahkan dalam titik tertentu, Kita mengalami kebingungan, Apa itu iman? Tidak heran, Kurangnya pemahaman tentang iman, Dapat menyebabkan kita gagal menyatakan kuasa Yesus kepada orang lain, Yang sebenarnya, Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, Dan juga kepada kita saat ini, Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, Orang yang memiliki iman, Meskipun hanya sebesar biji sesawi, Maka orang itu dapat memindahkan gunung. Memindahkan gunung berarti menyangkut hal yang sangat mustahil. Jadi perkataan memindahkan gunung, Tidak boleh dipahami secara harfiah. Demikian juga halnya dengan biji sesawi. Biji sesawi sangat kecil, Ukurannya kira-kira kurang dari 1 mm. Tapi luar biasanya, Biji sesawi itu mampu tumbuh setinggi 3 meter lebih. Nah, iman sekecil itu pun para murid gagal memiliki. Surat kasih dalam Tuhan, Gunung tidak hanya menggambarkan pergumulan, Tapi juga menggambarkan kemanusiawian, Termasuk kesombongan dan keangkuhan kita. Sadar atau tidak, Kadangkala kita salah dalam memaknai iman. Kita berpikir iman itu adalah sesuatu yang bisa kita paksakan. Kita berpikir iman itu adalah sesuatu yang dapat dimanifestasi Demi memuaskan keinginan kita. Kita berpikir iman itu adalah sesuatu yang harus dan selalu terjadi saat itu. Hari ini Tuhan Yesus memberitahu kita, Iman adalah sesuatu yang tak terlihat, Sesuatu yang kecil, Menyangkut keyakinan, Serta totalitas penyerahan hidup kita kepada Yesus. Menyangkut kerendahan dan kemurnian hati, Menyangkut hal yang seolah-olah mustahil terjadi, Tapi memiliki dampak yang besar, Itulah iman. Iman adalah sesuatu yang menembus batas keraguan kita. Iman adalah sesuatu yang terjadi berdasarkan kebenaran, Bukan berdasarkan perasaan kita. Surat kasih dalam Tuhan, Pergumulan kita boleh besar, Tapi selama kita memiliki iman kepada Yesus, Walau hanya sebesar biji sesawi saja, Maka pergumulan sebesar apapun dapat dikalahkan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, Menguatkan, Serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya,